mana nih Rico lama banget ya dia kebalik-balik cuy ada yang mau ngomongin nih gua telpon kali halo halo Rik halo kenapa bro gua punya something Rik buat aksi kita berikutnya lu kesini aja biar kita enak ngobrolnya nih di bengkel gua yang di pelabuhan boleh ya udah bentar habis uci mobil oke oke gua tunggu ya oke so guys jadi gua pengen bikin aksi lagi buat kedepannya dan buat aksinya kayak gimana kalian ikutin aja rp-nya dan simak rp-nya ya biar kalian paham apa yang bakal gua lakuin di rp berikutnya so kita tunggu dulu Rico kesini ya gila ini gua suka banget sama mesin RX-7 ya gila keren banget ya keren banget dan mesinnya itu menghasilkan suara yang uh suara terbaik RX-7 di kota ini guys ini ada beberapa mobilnya temen gua nih kok ini gua demen banget sih yang ini ini Fairlady nih mobilnya jadi gini aksi-aksi yang sebelumnya kita lakuin kan itu berbuah manis ya kita dapet ya gini banyak ya nah itu lu tahu tuh gua punya aksi lagi sih buat berikutnya cuman gua nggak pengen aksinya itu monoton gitu apa tuh kayaknya rencana lu gila lagi nih oke bigbang ya misinya bigbang dan selain itu tujuan gua ngelakuin bikin aksi ini ya tentu tentu ya hal utamanya gua pengen uang merah tersebut lah uang itu kita bisa beli buat senjata atau armor atau peluru kan tapi selain itu gua ada satu tujuan yang pengen gua capai ambisi gua lah gua pengen menunjukin ke orang-orang kalau kita tuh ada gitu ngerti nggak maksud kita di sini tuh adalah kita gitu loh street racer ngerti nggak Rik kelompok mobil ilegal ya bukan hanya ke kepolisian tapi ke seluruh warga di kota yang ada di kota hopefully iya kalau kita tuh ada gitu loh ngerti nggak kita menyebarkan pesan iya kalau lu tahu ya Rik dulu gua sama temen-temen gua sering ngadain yang namanya street race tiap malem dan itu kita suka ngumpul di satu titik dan kita selain kita adain balapan ilegal disitu oke ya itu hampir setiap hari Rik setiap hari setiap malemnya itu ada cuma belakangan ini ya itu udah mulai ya apa ya dibilang udah mulai punah lah padam gitu udah mulai memudar kayaknya iya udah mulai memudar ya maka dari itu aksi-aksi yang gua build sebelumnya tuh yang dua kali scramble dua kali scramble dan mungkin dengan aksi yang ketiga ini gua pengen ngasih tahu gitu kalau kita tuh ada Rik nah tujuannya ya itu jadi yang menjadi titik pesan lu disini adalah lu pengen menyampaikan sebuah pesan yang besar kepada kepolisian dan juga semua kota yang ada semua warga lah tapi itu seperti itu nggak sih iya 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 tapi dengan cara yang berbeda dari yang lain iya betul-betul dengan cara kayak gitu kan mungkin media media atau para reporter kan bakal menyebar luas kan berita tentang kriminal itu kan menarik menarik ini hal yang menarik banget sih menurut gua ini karena kita disini nggak akan tinggal diam lagi gitu kita akan masih lihat muka kita yang sebenarnya gitu tapi mungkin buat aksi ini ya Rik ya gua perlu beberapa orang untuk lancarin aksi ini karena gua udah siapin sesuatu nanti kita bakal lihat gua bakal bawa lu ke sana dan gua butuh orang untuk kali itu oke let's go Rik oke let's go terangkat mobil siapa nih gua boleh lah mobil R7 gua nih ya udah gua mundurin evo gua dah biar lu bisa keluar boleh boleh ya itu nih gua naik dulu ayo Rik ya berangkat kayaknya ini hal yang besar banget nih lu langsung tancam gasnya tanpa mikir lah ini siapa bro? tau tempat nggak nggak terlalu jauh dari sini apa kita mau karena markas tripping kita itu ya betul tempat underground gua oke kita bakal kayaknya lu punya sesuatu yang interesting kali ini mungkin lu bisa ngebak sih apa yang pengen gua kasih lihat ke lu mungkin ya pastinya lu udah mulai punya gambaran lah gila ya pilih gua sih ini bakal hal yang diluar ekspetasi gua sih ayo Rik kita masuk Rik aduh ntar gua kunci dulu nih ada pin code nya nih Rik pin kot? iya oke jadi aman kita kalo kita lagi nge-diskusiin sesuatu disini kan oke that's good enough to know ini apa yang lo mau kasih liat? ada di depan sana kita jalan kaki aja hmmm sini Rek gue pengen ngasih liat sesuatu ke lo harusnya sih udah keliatan sih dari sini lo bisa liat sebelah kanan lo tuh weh apaan tuh dari jauh udah bening-bening tuh so many car so many car in here Rek gue udah siapin ini semuanya untuk kita ngelakuin aksi kita nanti bisa biad sih itu ada mobil apa aja tuh terus ada EVO ada WRX HPEC terus ada Eclipse Eclipse nya 2 Eclipse nya 2 cuma beda tipe dia beda tipe oh yang satu tahun 2000an nih iya si Roman wih keren ya gila bro gila ini mobil wah gue kan aksirnya nge-main ini sih gue gue yakin planning kita kali ini bakal sebuah aksi yang apa ya yang ngesik lah untuk kita jalanin trik bener gak ini bakalan hype sih ini total hype gak sih menurut gue yoi setelah kita ngelakuin scramble 2 kali ya waktu itu ya iya kemarin yang pertama kali yang ada sekitar berapa orang ya yang kita keluarkan ya oh banyak banget terus yang kedua lebih besar lagi lebih besar lagi yang kedua kemarin iya dan kali ini kita pakai mobil-mobil yang udah pastinya ditentukan gitu lah iya dan ini ya seperti yang gue lihat di depan mata gue wow cuma satu hal Rick yang harus lo tau ini ketika mobil ini kita gunain ketika misi kita nanti jadi akan mudah untuk kepolisian mencap DPO karena kan liverynya khas banget kan dari mobil-mobil ini kan nah itulah kelemahannya Rick tapi no problem tapi gak menjadi masalah sih kalau hal seperti itu iya ya tergantung drivernya lah yoi bro kita pinsel shifter bro apa yang mau ditakutin buat gue untuk kepolisian gak ada tapi kita butuh beberapa orang mungkin sekitar 5 ya dari total mobil ini kan ada 5 nih kita butuh 5 orang sebagai driver ya Rick bisa sediator sih menurut gue iya nanti kita bakal cari orang tersebut dan kita kasih misi ini ke orang-orang itu tapi nanti kita bakal ikut andil dalam misi itu juga Rick oh iya itu pasti iya kita gak mungkin lakuin ngebiarin mereka lakuin itu sendiri karena ya kita tahu sendiri kan sampai akan terjadi yoi favorit lu yang mana nih kira-kiranya kanan lah ini wah ini gue penasaran sih drivernya siapa nanti ini yang pakai R34 biru ini gue pengen banget nih bawa yang ini ya wuhh gila sumpah gue paling temen yang di keren ya yang di tengahnya yang di tengahnya turbometernya udah pakai sistem yang berbeda jauh gue pengen banget cakep banget ini tapi sebelahnya gue suka juga sih yang eclipse ini Rick wuhh ganteng banget ganteng banget terus sebelahnya juga ada eclipse lagi nih tapi liverynya jujur menarik perhatian gue wah asik banget sih liverynya gila 2 ribuan banget kas 2 ribuan banget wuhh evo ini apalagi Rick gue demen banget evo ini sih gila emang gila gue ngumpulin ini khusus buat aksi kita nanti Rick sebelahnya gak kalah keren juga Rick ada WRX disini WRX hatchback loh ini gila keren nih keren parah ya keren banget bro gue ya ini ini buildannya buat 2 seat only loh ini gila iya 2 seat only belakangnya ada roll cage nih berarti ini aerodinamisnya kenceng nih kalau lagi kita mau hantem daerah-daerah pegunungan bisa cakep juga sih iya buat daerah-daerah yang jalannya offroad iya enak juga nih gila keren nih tapi gila sih ini ya mungkin tugas kita berikutnya ini Rick kita tinggal nyari drivernya aja nih drivernya sih yang kita perlukan sih kelima mobil ini kita bakal nyari drivernya nanti oke boleh bisa kok itu aman aja tapi gue jujur gue gebet yang kanan keren pengen banget lu kalau mau bawa mobil salah satu dari ini boleh-boleh aja sih atau mungkin lu mau bawa mobil sendiri ya itu terserah lu lah oh gue pasti akan membawa salah satu dari mobil ini atau mungkin kita build lagi gue kalau gue sih gue pengen bawa mobil sendiri ya kayaknya gue ngerti maksud lu apa yang disini gue akan punya kan salah satu dari mobil-mobil ini yang gak ada disini kan Rick dan biar pelengkapnya nanti gue bakal pakai mobil itu ketika aksi nanti tuh bring the party ya ya let's go bring the party ya 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 ya